Hai mau kemana kita? mau ke Pulau Rinca dan Komodo selamat pagi dari Tulu ke Rinca hari ini kita mau ke Pulau Rinca mau ke Komodo mudahan ya pak ya terus kita akan training sekitar satu jam perjalanan tapi tidak senangnya kemarin iya, orang-orang ketawa oh itu Bang Deddy halo ini fotograferku seharian kemarin di Padar serang-serang fotonya karena rasionya kalau kawin kawinnya 1 mt biasanya 3 jantan jadi gak tau siapa bapaknya dong iya jelas iya enak ke Kuliantri namanya mereka eh Kuliantri 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 kasih tegang dulu kasih lihat Komodo dulu selamat datang di Pulau Komodo eh sorry, Pulau Rinca Pulau Rinca iya ada Komodonya itu dia oh my god dia nengok ini 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 anaknya ini 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 bapaknya bukan anak ini ada yang bisa lagi emm kalau disini gak hormon sasas seperti ini tapi jangan lihat patungnya itu kalau lihat patungnya tadi berarti dia lebih kecil ada namanya kah? ada namanya kah? ada mas siapa maaf namanya? nama saya Kak Asmir Kak Asmir jadi katanya Komodonya sedang berjemur dia keluar untuk memanaskan diri nah itu disana ada abang Didi syukur deh kameraku dipegang media jadi bisa dipoto i want to kabur ya ada mau ini akutin? nggak apa enggak udah digigit enggak 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 kalau lo mau minyak-minyaknya enggak 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 kita pesan ada beberapa kurang juga disini di mana aturan tersebut nanti mari kita patuhi bersama terus saya ingatkan lagi selamat pagi semuanya dan selamat datang di Kaman Nasional Komodo nah tempatnya ada di Florinca tapi nama tempat yang kita kunjung sekarang itu lohu buaya mungkin tulisan lohu buaya ini tidak masuk di dermaga tadi sudah ada tulisnya ya lohu buaya terus di pintu gerbang lohu itu artinya tenuk tenuk tempat masuk gitu ya berlabuh kapal itu tenuk buaya sama buaya disini sebenarnya ada dua buaya nih ya lupa paling ujung tadi ada tulisan di papan itu kan Rupodal area itu buaya laut yang di daratnya Komodo itu sendiri ini bahasa ini diambil dari bahasa lokal atau penduduk lokal disini karena orang disini tidak tahu kalau Komodo itu apa jadi mereka bilang wah buaya semua itu buaya laut itu buaya laut itu buaya laut karena ada laut ada darat gitu terus selain Komodo atau buaya laut kita memiliki ada beberapa jenis satwa liar lainnya juga seperti kerbau rusak kuda monyet bagi hutan terus ada beberapa jenis ular juga tapi semua yang ada disini itu liar maksudnya kadang-kadang kita bisa lihat kadang-kadang tidak termasuk Komodo itu sendiri maksudnya tidak semua pengunjung yang datang ke Taman Nasional ini bisa lihat Komodonya kadang-kadang bisa lihat satu atau dua kadang-kadang tidak bisa lihat sama sekali tapi kalau beruntung kita bisa lihat penduduk banyak terus aturannya seperti tadi ketika kita lihat Komodo itu harus jaga jarak jangan terlalu dekat boleh dekat itu tergantung aturnya kami sebagai Komodo yang kedua tidak boleh pisah-pisah ini penting ya tidak boleh pisah-pisah dengan grup selalu bersama supaya mudah kami kontrol nanti ketika ini bukan teka-minta ketika terjadi sesuatu ya susah mana yang kami mau ini kalau kalau semuanya seperti ini dekat-dekat begini mudah mudah kami karena kita datang lagi berwisasa di tempat-tempat yang berbahaya ya oke terus tidak boleh terlalu berisik juga kalau depan mereka kita bisa bercanda ketawa tapi jauh-jauh seperti ini terus tidak boleh tayunkan sesuatu begini depan Komodo kadang-kadang kita misal panas kita tipas-tipas begini ini pasti tidak habis ini tau ya kadang-kadang kan kalau ilmu segala ya terus kalau sampah pasti sudah mengerti semuanya oke mungkin mungkin nanti jalannya kita naik atas bukit ya jadi untuk sementara informasinya itu dulu kalau ada pertanyaan nanti boleh tanya sama saya atau teman saya jadi nanti kita berdua mandunya di grup ya satu depan itu masih di belakang oke terima kasih atas perhatiannya mungkin kita jadi tulang pun dia telan tapi agak bengkok agak susah jadi jalannya kelihatannya lambat tapi kalau lari larinya kencang lari yang cepat terserah mau video yang kiri kanan kita posisi di sini ya silahkan milih video yang mana asalkan jangan kena saya videonya ya artinya kalau mereka menjulurkan lidahnya itu tandanya mereka mencium sesuatu jadi mereka bisa mendeteksi itu normal 3 sampai 5 kilo itu pentiumannya itu binatang ini kan londir atau liurnya itu yang mengandung banyak bakteri terus ada beberapa jenis bakteri itu yang sangat berbahaya itu salah satunya mungkin pernah tahu lengannya berat orang itu lengannya berat kan makan begini jalan lihat iya benar kalau ringan begini dia dia mau cari apa ini dia mau cari apa ini cari mangsa cari kanan itu yang yang babi-babi itu nah itu kita bisa lihat ada rantai makanannya juga di sana waduh tapi komodo ini kan tidak makan setiap hari dia ya makannya sebulan sekali makan lebih dari sebulan tapi sekali makan itu porsinya banyak tergantung kapasitas perutnya masing-masing yang gede makannya banyak aduh dia neok lagi kalau mau foto-foto disini ya Paul foto dulu disini jadi kasih satu hand satu 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 tiga satu dua tiga satu dua tiga ih Tuhan Yesus bilang kami lagi berada di Pulau Rinca ya iya satu satu dua tiga kami sedang di Pulau Rinca iya ngeri cuy ngeri tuh dia ngeri belakang soalnya iya tiga yang mudah-mudah pas nomor dua tiga 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 oke Itu sebenarnya kita ini saja minta, semuanya tidak bisa dikembangkan Alami banget ya, suasananya ya Alami diri Sebenarnya kita tidak banyak kali terjadi ketika tongkat ini jatuh dari tangannya kita Itu lebih bahaya Tongkat ini patah Makanya kan ada beberapa kejadian dulu Teman saya sendiri Dari pada tamu iklisnya Lagi sebelumnya saya sendiri Teman saya Tapi waktu itu kan Teman saya Menjelaskan Apa namanya, saya tidak boleh menjelaskan Bukan tidak boleh Kalau satu persatu nanti saya juga tanya Dari temu yang semuanya langsung saya jelaskan Ada beberapa lubang Nah dimana lubang tersebut adalah sarang paling terdekat Ini sudah Jadi musim kawinnya itu cuma sekali dalam setahun Itu biasanya pada bulan Juni, Juli Sampai Agustus Jadi hasil perkawinan tiga bulan ini mereka menghasilkan telur Jadi telurnya itu disimpan tepatnya pada bulan September awal Jadi satu ekor betina itu bisa memproduksi telur itu sebanyak 15 sampai 30 butir telur Tetapi dari sekian banyak telur itu Itu tidak ditetap semua Itu tergantung suhu atau temperatur yang ada dalam lubang Karena kedalaman Induk komodo ini Kalau mau menyimpan telur Berusaha menggali lubang dulu Itu sampai 2 meter Bentuknya vertikal sama horizontal Bentuk L Jadi sudah tersimpan semua Jadi induk ini akan menutup dengan baik Nah setelah menutup Sambil pukul-pukul nyamuk Yang gigi Jadi Coba-coba untuk menemukan itu telur Tapi mereka bingung Ya lubang yang rilita buat taruh telurnya mana Gitu Nah jadi masa pengeramannya itu Cukup lama Itu 8 sampai 9 bulan lamanya Itu biasanya menetas betul Mirip-mirip manusia Itu di bulan April atau Bulan Mei nanti awal Mei Dulu memang Dia tuh pindah-pindah Dulu tuh di Maret Akhir Maret Tapi sekarang udah kasih mundur Ya April Nah Biasanya pada bulan-bulan itu nanti Baby komodo itu secara naluri Merobek cangkang telur Dan keluar dari lubang Dan langsung naik ke atas pohon Nah itu dengan kenapa? Untuk menjaga diri mereka sendiri Ya Kenapa? Karena induknya sudah tidak peduli lagi Nah induk ini hanya peduli Sarang sama telur Dia jaga sarang itu di 3 bulan pertama Setelah itu dia akan pergi Tapi anehnya Biasanya kalau dimulai musim-musim menetas Ibunya atau induknya itu akan datang ke sini Tujuannya untuk makan anaknya Hah? Makan anak? Dia makan anaknya? Nah Kenapa tadi anaknya langsung insting naik atas pohon Itu Dia lebih Lebih aman ya Lebih safe di atas pohon Itu Belum kemudian lain Induknya saja Ya Kalau induknya merasa lapar Dia makan anaknya Jadi Size Baby itu pas Selepas keluar dari itu 25 sampai 30 cm Penggaris ya Dan telurnya di atas telur angsa Bentuknya di dalam itu Dia melingkar Tapi dia lunak kayak telur penyul Jadi baby kumur itu bertahan di atas pohon itu Kurang lebih 2 sampai 3 tahun Itu Dan mereka makan seperti tokek Biasa saja Seperti tokek Cecak, kadal, atau Serangga kecil lainnya Telur burung juga Berpindah-pindah pohon Betul sekali Mereka tidak tinggal satu tempat Satu pohon Kadang-kadang mereka Berpindah-pindah Ketika di satu pohon itu Tidak cukup Makanan buat mereka Bakteri sih ada Tapi bakteri mematikan Kayak yang besar Belum Nah menurut Beberapa tim ahlinya Ketika mereka Umur 5 tahun Sampai 6 tahun Sudah punya mereka Dan Umur betina itu Yang siap produksi itu 7 tahun Atau 8 tahun Ya Ada pertanyaan Yang bisa naik itu Cuma baby saja Minum Nah jadi Ketika mereka sudah Merasa Kenyang Dengan minumannya Kadang-kadang Mereka itu Lost control Ya Kadang-kadang misalnya Komodo itu Sudah standby disini Kalau sudah merasa lapar Ketika mereka sudah Lengah Komodo itu Datang dari belakang Cuma satu gigitan saja Itu biasanya Halo Ketika mereka Dulu Pertanyaan Mereka Mereka Ketika Gila Kemarin Eagle gitu Ketika 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 Jangan mati dulu sebelum melihat komodo Jangan mati dulu sebelum melihat komodo